hai oke salam jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani kita jumpa lagi pada episode pembuatan pupuk kompos versi cak tabis disini komposisi yang sudah ada yang hitam ini ini tanah akar bambu disini tapi udah ada pembakaran jadi tanahnya udah hitam ini porositasnya komposnya ini juga bagus disini ada arang sekam yang sudah dibakar ada tiga banding satu dengan tanah ini tadi tanah kompos akar bambu satu bagian tanah biasa satu bagian dan yang itu yang sedang bapak tapi proses itu itu kohe atau botoran kambing itu satu bagian juga karena juga ada dolomit kita bisa menggunakan m4 eh dengan di starter dengan menggunakan terasi ini sangat cocok sekali jika ada sambalnya cabenya dan bawangnya satu lagi Ron mulasa gulo gulo-gulo enggak papa gulo pengganti mulasa kita juga bisa menggunakan gula putih bisa gula merah juga bisa media ini akan kita aplikasikan di kebun mini anggur miliknya Bapak Roni ini skema sekatnya udah kita buat kurang lebih ada 8 titik yang semuanya akan bervariasi jenisnya impor semua nanti kita akan update perkembangan berikutnya setelah kita pindah tanam proses mau mencairkan gula merah ini menjadi starter atau bahan makanan untuk membangkitkan bakteri dari empat ini nanti kita carupkan menjadi satu bakteri yang ada di sini ini yang komposisinya Lactobacillus sama Saccharomyces SP di sini dia itu dorman dia akan berkembang biak jika ada di media yang tepat media seperti tanah kompos dan sebagainya dan ada starter untuk bahan makan awal setelah ini kita beri gula merah kalau bisa itu mulasa yang paling bagus tadi terasi mana Mas Orani terasinya Oke kita ambil lagi terasi kita larutkan dalam air nanti kita kasih E4 setelah itu nanti kita kocorkan pada media kompos yang kita buat tadi ini menggunakan berapa putih Pak Roni 3 putih gula merah nanti setelah ini selesai baru ada proses pengkomposan setelah racikan tadi kita buat ini terdiri dari terasi dan gula merah sekarang kita masukkan bakteri induk ke dalam media itu sebagai starter supaya dia bangun dia hidup nanti di media dia bisa langsung berreaksi bakteri kita kasih pakaran kurang lebih 200 mili nah ya 200 mili starter tadi kita masukkan dalam gembur baru kita aduk ke media yang terdiri dari empat bagian yaitu eh merang merang sekam merang bakar terus ke tanah terus ini kohi kambing dan tanah akar bambu kita carup sebagai dasar dulu kita oplos eh berbagai macam media tadi menjadi satu sejajar rupiah pokoknya nanti akan kita aduk lagi setelah menggunakan starter atau kita tambahkan dengan dulumit bertahap kita kasih eh cairan tadi air yang sudah kita kasih bakteri tadi nanti setelah ini kita aduk lagi penaburan dulumit untuk menetrakan pH ini tadi udah kita kojar dengan bakteri starter dari empat nanti kita satu kali lagi adonan diwalik bisa nanti sisa nanti dinaik kurang baru kita siap sungkup untuk menuju proses di komposter menjadi kompos yang paling handal di dunia proses ini kita lakukan sampai tiga kali diwalik supaya berbohor menjadi satu dan kondisi media kalau dipegang seperti ini mamel jadi nah kita genggam itu enggak menggumpal dia langsung pecah jadi basah juga enggak terlalu kering juga enggak ini kondisi yang ideal untuk proses dekomposter kompos sekarang waktunya proses penyungkupan dimana kita udah melakukan pengadukan tiga kali penyungkupan ini ini seyoganya bebas dari genangan air sebelah sini kan datar tapi sebelah sana tinggi yang kedua boleh kena panas tapi jangan langsung atas ini ada pohon rambutan untuk sebagai peneduh supaya daya kelembapan didengkoposter nanti akan bisa maksimal Oke proses penyungkupan dimulai sebisa mungkin kita tutup lubang oksigen yang bisa masuk kita minimalisirkan inkubasi pada bakteri tadi bisa maksimal dan ditandai dengan media nanti kalau kita pegang hangat hangat-hangat puku puku-puku hangat proses penyungkupan telah selesai disini akan kita cek untuk tiga hari kedepan sampai seminggu depan kita lihat perkembangan laju pertumbuhan bakteri dengan ditandai oleh perubahan-perubahan kompos yang kita buat tadi jika memang udah layak satu minggu tuh selesai jika belum waktunya akan kita tambah menjadi kurang lebih 10 hari jadi akan kita review untuk berikutnya Oke begitu saja terima kasih telah menyimak cara pembuatan kompos versi Pak Tabis yaitu kompos terhebat sedunia jumpa lagi pada postingan-postingan berikutnya pembuatan kompos cair dan lain-lain selamat menikmati selamat menikmati